Intro Taukah kamu, dalamnya lautan menyimpan banyak sekali rahasia, termasuk samudera pasifik. Perairan terbesar di dunia tersebut mencakup sepertiga permukaan bumi dengan luas sebesar 179,7 juta km persegi. Samudera Pasifik membentang sekitar 19.800 km dari Indonesia hingga pesisir Kolombia dan panjangnya setengah dari keliling bumi atau 2 kali diameter bulan. Wow, besar banget ya! Perlu diketahui juga, titik terdalam di muka bumi ada di sana atau biasa disebut Challenger Deep. Kedalaman Samudera Pasifik mencapai 10.916 meter, letaknya berada di Palung Mariana, Filipina. Hingga kini, tak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam Challenger Deep atau wilayah lain di Samudera Pasifik. Karena kemisteriusan itulah mitos dan legenda bermunculan. Penasaran kan dengan kejadian aneh di lautan? Berikut 5 misteri samudera di dunia yang perlu kamu ketahui. Nomor 1 Laut Iblis atau Devil Sea Pada tahun 1940-an, ahli biologi Skotlandia Ivante Sanderson mengemukakan gagasan bahwa di seluruh dunia ada 12 file fortis lokasi di mana penampakan misteri sering terjadi. Devil Sea termasuk di antaranya. Devil Sea juga memiliki julukan lain yaitu Segitiga Naga atau Segitiga Formosa yang terletak di lepas pantai Jepang dan Filipina. Per airan itu, konon menjadi lokasi sejumlah fenomena yang tak dapat dijelaskan, termasuk anomali magnetik, cahaya, dan objek misterius. Sejumlah isiden misterius menambah keangkerannya. Area tersebut bahkan dianggap berbahaya oleh otoritas perikanan Jepang. Konon, pada tahun 1952, pemerintah Jepang mengirimkan sebuah kapal penelitian bernama Kayu Maru No. 5 untuk menyelidiki misteri Segitiga Formosa. Namun, bahtera yang membawa 31 awak tersebut tak pernah kembali entah kemana. Legenda lain menyebutkan Segitiga Formosa menjadi faktor yang menggagalkan upaya kubilaikan untuk menyerang Jepang. Nomor 2 Laut Pasifik Banyak pihak mengaitkan raibnya sejumlah pesawat di lautan dengan aktivitas vulkanik yang tinggi di wilayah tersebut. Air France penerbangan 447 hilang di samudera Pasifik pada 2009. Sementara Malaysia Airlines MH370 berakhir di samudera India pada 2014. Yang lebih mengebohkan, terdapat salah satu misteri terbesar di samudera Pasifik, yakni raibnya penerbang asal Amerika Serikat, Amelia Earhart. Ia adalah perempuan pertama dan manusia kedua yang berhasil terbang melintasi samudera Atlantik. Pada 1937, ia berniat mengelilingi dunia. Namun, hanya beberapa jam setelah mengudara, pesawatnya lenyap. Diduga, jatuhnya pesawat tersebut di barat daya kepulauan Hawaii. Yang menjadi misteri adalah pesan terdengar setelah terjadinya kecelakaan. Hal tersebut membuat para penyelidik menyimpulkan bahwa kapal terbang yang dipiloti Amelia Earhart tidak jatuh ke laut. Lalu, di mana sih keberadaan sang pilot perempuan tangguh itu? Nomor 3 Monster bawah laut Pada 2017, bangkai sesosok hewan laut raksasa terdampar di pantai Pulau Seram, Maluku. Makhluk tersebut memiliki panjang sekitar 49 kaki atau 15 meter dan berat sekitar 35 ton. Penduduk sempat mengiranya sebagai cumi-cumi raksasa. Sementara, sejumlah alih kelautan yang mendatangi lokasi menduganya sebagai cumi raksasa atau paus sperma. Namun, belum ada kata sepakat soal itu. Baru-baru ini, pada tahun 2008, sebuah kapal riset Korea Selatan di laut Antartika memfilmkan makhluk yang melintas di kapal bawah mereka. Diduga, makhluk itu adalah spesies cumi-cumi kolosal. Hmm, lumayan tuh kalau dibakar. Nomor 4 Kota Bawah Laut Pada 1995, seorang penyelam Jepang memutuskan untuk menginvestigasi area laut di beberapa mil barat daya pantai negeri Sakura di pesisir pulau Yonaguni, Jepang. Ia berharap bisa menemukan kehidupan laut yang menarik. Namun, yang ia jumpai justru rangkaian struktur bangunan buatan manusia yang diduga berusia 10.000 tahun. Seperti sebuah kota yang hilang di telan lautan, mirip dengan legenda Atlantis. Setelah ia mempublikasikan temuannya itu, para arkeolog datang dari penjuru bumi untuk menyelidikinya. Para ahli menyaksikan labirin yang terdiri dari tembok, lengkungan, dan bangunan mirip kuil. Banyak yang meyakini, itu adalah bukti keberadaan kota yang hilang. Kota kuno tersebut diduga milik peradaban kuno yang relatif maju, yang disebut Jomon. Sejumlah ahli mengunjungi situs tersebut mencoba menemukan petunjuk. Namun, hingga hari ini, misteri itu belum terkuat. Nomor 5 Pangkalan UFO Permukaan air laut yang terus naik selama 10.000 tahun terakhir telah merendam kota, kuburan, dan benteng kuno. Sejumlah laporan pun muncul soal temuan bangunan dari masa lalu di dasar lautan, termasuk piramida. Laporan soal penampakan piramida di dasar lautan dianggap hoaks atau tidak terbukti. Ilmuwan menganggap hal tersebut hanya sekedar formasi geologi yang terbentuk secara alami. Namun, piramida yang ada di perairan Meksiko satu ini dianggap bukan karena faktor alam, bukan pula buatan manusia. Pemerhati UFO, Sandra Elena Adrate, percaya bahwa piramida tersebut berasal dari makhluk planet lain. Dasar piramida tersebut berukuran reksasa. Panjang sisinya antara 8 atau 11 mil atau 12 sampai 17 kilometer. Konon, cahaya memancar dari puncaknya. Andrade yakin itu bisa jadi pangkalan UFO. Ia bahkan mengaitkannya dengan Anomali Malibu yang ditemukan pada tahun 2014 di lepas pantai California Selatan. Struktur misterius itu diduga adalah markas UFO. Sementara, pemburu alien Scott Waring berpendapat piramida yang sempurna itu bisa dikaitkan dengan kebudayaan Mayan dan Aztek kuno di Meksiko. Namun, menurut dia, hanya alien yang bisa membuat struktur piramida semasif itu yang kini tenggelam di dasar lautan. Itu dia jumlah kejadian samudera di dunia yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Jangan lupa, komen, like, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya.